Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaat. Maka terhadap terdakwa patut dijadikan hukuman yang setipal dengan perbuatannya. Bahwa sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, maka perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang dapat kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemeratasan narkotika. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat. Para terdakwa sudah berkali-kali melakukan perbuatannya. Para terdakwa merupakan anggota voli aktif yang seharusnya sebagai penegak hukum memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Hal-hal yang meringankan tidak ditemukan hal-hal yang meringankan. Berdasarkan puraian dan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Juntuh Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kuhab serta peraturan perundang-undang perkara ini menuntut. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengambil perkara ini memutuskan, 1. Menyatakan terdakwa 1 Hartono Bin Tukimin dan terdakwa 2 Paisal Bin Usman, terbukti secara sah dan menyakitkan bersalah, melakukan tindak pidana percobaan atau pengupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan persekutor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk buka tanaman beratnya melebihi 5 gram. Sebagai mana diatur dan diandalkan 114 ayat 2 Juntuh Pasal 103 2 Ayat 1 Udang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan ke-1 penuntut umum. Kepada terdakwa 1 Hartono Bin Tukimin dan terdakwa 2 Paisal Bin Usman masing-masing dengan pidana mati. Tiga, menyatakan barang bukti berupa, satu unit minibus merek Toyota HKS satu lembar fotokopi KTP satu lembar fotokopi SIM